selamat pagi ya nana nah ketemu lagi sama bu guru martin hari ini masih belajar sama tentang tema kebutuhanku ya tapi sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya close your hand and close your eyes let's pray together teman-teman mari kita berdoa belajar bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai om awi genam astu namah sidam om sidirastu tat astu swaha pangan jali matindu om swastiastu nah nana disini seperti biasa bu guru martin akan memberikan 3 materi lagi seperti kemarin-kemarin hari ini akan bu guru martin aja anak-anak melipat bentuk tong sampah penasaran kan anak-anak bagaimana caranya melipat tong sampah caranya gampang pertama-tama siapkan kertas origami boleh warna apa saja bu guru disini menggunakan warna kuning anak-anak boleh warna apa saja nanti mama dan papa boleh bantu caranya bu guru dekatkan ya nah caranya lipat seperti ini tunggu sebentar dilipat yang rapi ya nah lipat yang rapi seperti ini nah kita tadi melipatnya seperti ini sekarang kita lipatnya ke bawah nah sisi-sisinya biar sama deh ya nah sudah nah seperti ini kemudian kita lipat lagi berseberangan seperti ini kita bentuk kayak segitiga kita bentuk kayak segitiga ya kita bentuk segitiga nah kemudian kita bentuk lagi segitiga nah jadi kita lipatnya banyak ya tadi lipatnya kesini dulu kesini dulu melipatnya setelah dibuka kita lipat ke bawah setelah kita lipat ke bawah kita lipat lagi bentuk segitiga nah setelah bentuk segitiga segitiganya dua sisi nah seperti ini nah jika sudah seperti ini kita lipat kemudian pegang jadikan dia bentuknya seperti ini nah bentuknya seperti ini ini baru satu kemudian yang kedua bentuk mentar ya yang kedua nah jadi bentuknya seperti ini setelah bentuknya seperti ini kita nah gini dia bu guru titikin deh biar gampang ya bu guru titikin nanti dia biar ketemu dengan titiknya ya bentar-bentar nah bu guru titik nah ini loh kenapa bu guru titik nah dia biar ketemu dengan titiknya ini titik pinnya ini nah itu baru satu sisi kemudian ini dilipat lagi biar ketemu dengan titiknya ya ingat ketemu dengan titiknya nah gampang kan kemudian yang di belakangnya juga sama kalau sudah diberi titik nah kemudian nah biar samaan ya dia ya nah seperti ini jadinya kemudian yang bawahnya yang bawahnya lipat seperti ini lipat seperti ini kemudian balik lagi lipatnya nah dia dilipat dua sisi ya pertama pertama ke sisi ini dulu kedua dibalik lagi nah jika sudah biarkan dulu itu ya nanti yang ini dilipat lagi nah yang ini dilipat tuh jadi seperti ini kemudian yang ini dilipat jadi jadi seperti ini ya nah sudah kelihatan kan ya nah kemudian dibalik lagi nah tadi sudah dibalik lagi ini dikeluarkan lagi seperti ini ya kemudian ini dilipat lagi sudah tadi kan begini dia nah tadi kan bentuknya begini bentuknya begini sekarang kita beginikan dia sudah diginikan dilipat dua-duanya tapi ke lain arah ya sudah kemudian buka pelan-pelan jangan langsung dibuka kayak gitu ya nanti dia robek nah buka pelan-pelan buka pelan-pelan dia nah jadi kem sampahnya bu guru nah jadinya seperti ini eh eh jatuh 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 bentar ya nah jadinya seperti ini tuh seperti ini jadinya ya seperti ini dia jadinya nah mama dan papa pasti bisa di rumah ya nanti mama dan papa dibantu anak-anaknya ya di rumah itu tadi kita melipat tong sampah kemudian yang kedua itu tugas yang pertama melipat tong sampah yang kedua nanti mama dan papa mengambil buku atau majalah membaca gambar dan menulis dicari halaman bu guru lipat dulu dicari halaman 21 nah kalau sudah dicari halaman 21 disini ada nah cerita tentang anak yang jajan sembarangan tugasnya nih tugasnya nah disini ada petunjuknya ya seperti ini dengarkan guru dengarkan sebagian cerita gurumu kemudian lanjutkan ceritanya sesuai gambar kan begitu penulisnya sekarang tugasnya adalah mama atau papanya yang bercerita nah mama dan papanya yang bercerita jika mama bercerita papa yang memvideokan jika papa yang bercerita mama yang memvideokan ya salah satu saja bercerita ceritakan tentang anak yang jajan sembarangan seperti gambar ini kemudian setelah mama dan papa menceritakan ajak anak-anak melanjutkan kembali ceritanya misalkan seperti ini Ani sedang jajan di tepi jalan Ani jajan sembarangan Ani melihat penjual di samping jalan dengan asal membelinya nah kemudian kembali dilanjutkan apa yang akan terjadi pada anak yang suka jajan sembarangan nanti dilanjutkan nah disini nomor 4 ada titik-titiknya nanti mereka yang melanjutkan nah misalkan ini Ani diperiksa oleh dokter setelah dia merasa sakit perut Ani diperiksa oleh dokter kemudian nomor 4 D apalagi ya setelah dia diperiksa dokter apalagi dia biar bilang sakit perutnya misalkan dia minum obat dia minum obat ma dia harus beristirahat ma biar dia seperti itu ya ini harus ada interaksi antara mama dan juga anaknya atau papa dan juga anaknya nanti bu guru mati menindahkan kepada mama dan papa bercerita seperti gambar ini kemudian nanti anak yang melanjutkan itu tugas yang kedua melanjutkan cerita tugasnya yang ketiga adalah nah nanti mama dan papa ambil buku English for Kit ya nah ambil English for Kit tunggu bentar berlepas nanti cari halaman 11 nah disini sudah ada petunjuknya ada gambar roti nasi pisang susu dan juga wortel disini ada jumlahnya misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 8 bread nanti kalau udah ada 8 breadnya ditebalkan tulisan 8 bread sesuai dengan jumlahnya kalau disini ada rice ada nasi ada berapa 1 2 3 4 5 6 ada sick rice jadi harus ditebalkan yang sick rice seumpama disini ada berapa 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 di sini nanti dihitung sama anaknya kemudian ditebalkan tulisan yang sesuai dengan jumlahnya nah itu tadi 3 materi hari ini dari bugur martin sekian dulu dari bugur martin besok kita ketemu lagi nah sekarang sebelum kita selesai belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya close your hand and close your eyes let's pray together teman-teman mari kita berdoa pulang bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai sampai jumpa